oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan memberikan informasi ya tentang cara penginputan odontogram untuk nanti setelah update di menu assessment rawat jalan medis gigi ya nah kalau sebelumnya untuk pengisian odontogram itu kita scroll ke bawah langsung ya saya sudah buka menunya saya scroll ke bawah nah disini untuk bagian odontogram kalau sebelumnya untuk cara penginputannya dicoret-coret nah nanti kalau setelah update nanti UI nya seperti ini ya cara penginputannya itu kita tinggal klik saja tombol di bawah sini untuk cara menginputnya kita langsung klik disini nah misalkan di gigi tombol 17 ini dia belum erupsi ya kita klik belum erupsi kita taruh disini kita klik di giginya tujuannya kemudian misalkan karyes bisa di klik karyes kemudian di isi disini nah kemudian misalkan salah ya atau mau dihapus caranya kita bisa klik lagi di penyakitnya kemudian di klik ulang ya di gigi nomor 17 ini misalkan tidak jadi nah bisa di klik ulang bisa dibatalkan nah kemudian di sebelah kanan disini ada keterangannya atau keterangan simbol-simbolnya ya dari penyakit-penyakit gigi yang kita pilih misalkan anomali simbolnya ano belum erupsi misalkan une ya ini seperti ini nah kemudian setelah itu disini ada 4 tombol nah yang pertama itu tombol new nah tombol new ini untuk mereset form ya tapi tidak bisa di undo atau redo nah misalkan saya new maka ini tidak ada efeknya ya nah tapi misalkan saya coba isi lagi nah misalkan untuk tombol clear ini sama mereset form tapi ini masih bisa di undo ya masih bisa dikembalikan lagi nah seperti ini nah kemudian untuk tombol undo itu digunakan untuk membatalkan perintah kita ya kembali ke sebelumnya misalkan sudah seperti ini kita undo oh tidak jadi yang ini nah berarti undo undo diulang kemudian untuk redo juga sama kalau misalkan kita sudah undo tapi ternyata itu benar ya maka kita redo boleh nanti akan kembali lagi oke nah kemudian untuk cara pengikutan yang lainnya tetap sama kalau sudah misalkan di input boleh langsung disimpan ya seperti biasa nah nanti untuk bentuk print PDF nya juga sudah menyesuaikan ke update yang terbaru ya seperti ini pakai odontogram yang teknik pengikutan baru nah kemudian kalau misalkan ternyata di rumah sakit sudah banyak ya pengikutan yang dicoret dan mau dilihat lagi datanya bisa langsung di print saja ya disini saya sudah punya data yang sebelumnya odontogram yang dicoret nah cara mengambilnya boleh langsung saja di print di data pasien tersebut nah nanti yang keluar itu adalah odontogram yang dari hasil coretan sebelumnya oke sekian terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas perhatiannya